Hampir selama dua tahun karena wabah, peziarahan dan pariwisata di Tanah Suci terhenti. Adriana Sijili, pimpinan agen perjalanan dari Italia, melakukan inisiatif yang mendorong kembalinya wisatawan dan peziarah. Banyak orang yang masih takut untuk pergi ke Tanah Suci. Inilah yang menghalangi kita. Saya berpikir bagaimana caranya membawa lagi peziarah ke Tanah Suci. Saya punya ide untuk membuat jalur khusus di depan gereja makam kudus bernama COVID-free untuk para peziarah dari negara-negara yang sudah bebas dari corona. Baik juga membuat jalur ini di tempat-tempat suci, baik di Israel maupun Palestina. Inisiatif ini untuk menyemangati para peziarah, agar mereka kembali lagi ke Tanah Suci. Kami semua di sini siap menyambut Anda. Kami sebagai gereja melakukan semua hal yang mungkin melalui yayasan, biara, penginapan untuk membantu peziarah agar merasa aman, terjangkau secara ekonomis. Semua ini dimaksudkan agar semua bisa berjalan seperti sebelum wabah, baik bagi peziarah maupun bagi jemaat setempat. Romo Francesco Paton, Kustos Tanah Suci, menggarisbawahi pentingnya inisiatif-inisiatif semacam ini, baik bagi para peziarah, namun baik pula untuk mendukung perekonomian umat Kristiani di Tanah Suci. Umat Kristiani yang hidup di Tanah Suci membutuhkan peziarah dan menunggu agar mereka segera kembali. Seperti misalnya di Bethlehem, sekarang sudah dekat Natal. Tentu umat di Bethlehem tetap bisa merayakan Natal, tapi mereka juga menginginkan merayakan Natal bersama umat beriman yang biasanya datang dari seluruh dunia pada hari raya Natal. Kembali ke Tanah Suci setelah sekian lama adalah suatu rahmat, sebab dari sinilah iman kita berasal. Yesus hidup di sini, sejarah gereja bermula di sini, kita seperti kembali ke sumbernya. Hal yang sedang kami lakukan di sini adalah untuk mendorong agar para peziarah datang kembali. Peziarahan adalah doa, suatu bentuk devosi, untuk memberi kekuatan dalam menghidupi iman kita. Kehadiran peziarah di Tanah Suci sangatlah berarti bagi umat setempat dan bagi peziarah itu sendiri. Kita sedang mempersiapkan hari Natal. Kita sudah melewati dua kali Natal tanpa peziarah. Semoga saja Natal berikutnya kita bisa melihat banyak peziarah. Kehadiran mereka membuat Tanah Suci jadi lebih hidup. Tentunya juga mereka memberi pekerjaan kepada umat Kristiani di Tanah Suci. Semoga saja kita bisa melihat banyak pekerjaan kepada umat Kristiani di Tanah Suci.